Surat Ephesus pasal 3 ayat 14 sampai 17 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita. Hubungan kita dengan Tuhan pernah saya tegaskan bukan sebagai penganut, bukan sebagai pengikut. Tetapi sebagai anak kepada Bapak. Saya ingin bicara itu. Bagaimana hubungan anak dengan Bapak? Hubungan anak dengan Bapak adalah hubungan darah. Hubungan genetika. Bukan hubungan protokolir. Jadi hubungan ini dikemanakan pun tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita sebelum membahas surat Paulus ini, saya ingin mengajak kita melihat dulu Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapak. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Semua orang menerima diberinya kuasa. Sudara lebih tepat diterjemahkan diberinya hak. Hak sebagai anak. Hak anak ini istimewa di dalam keluarga. dan sangat istimewa. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Karena itu kita menyapa dia sebagai Bapak. Sudara masih ingat saya berbicara tentang peranan Bapak terhadap anak bungsu dan anak sulung. Bahwa anak bungsu menuntut haknya. Dan diberi. Karena memang punya. Sekali lagi. Setiap anak memang punya hak. Itu hak. Hak meminta. Hak mendapat bagian. Hak menerima. Itu anak. Tetapi karena dia jauh dari Bapak. Tidak ada persekutuan dengan Bapak. Haknya habis. Habis. Begitu kembali ke rumah Bapak. Dipulihkan kembali. Haknya. Jadi di rumah Bapak ada hak anak. Beda lagi dengan yang sulung. Dia tidak jauh dari Bapaknya. Tidak jauh. Tapi dia tidak sadar dirinya anak. Sampai Bapaknya berkata. Engkau bersama-sama dengan aku. Punyaku. Punya engkau. Tapi karena dia merasa sama seperti orang upahan di rumah Bapak. Sehingga tidak merasa punya hak. Bisa direnungkan dua contoh ini. Jangan-jangan kita berjemaat ini seperti itu. Ada yang tidak pernah jadi anak selamanya. Jadi umat. Jadi pelayan. Jadi hamba. Meskipun istilah itu populer di gereja. Tapi kita menempatkan diri bukan sebagai hamba. Hamba tidak punya hak. Ingat Eliezer. Kepada Abraham. Sangat baik. Melayani sekali. Tapi engkau tidak punya hak. Hati-hati. Jangan sampai kita melayani Tuhan ini. Engkau tidak punya hak anak. Maka seumur-umur engkau jadi budak. Bersungut-sungut. Menuntut. Melayani seperti itu. Anak tidak pernah menuntut apapun disuruh oleh ayahnya. Tidak pernah menuntut. Karena dia merasa dia tinggal di rumah. Bapak. Ini penting. Hamba. Bekerja habis-habisan. Sangat baik. Tapi tidak punya hak. Hati-hati. Mari kita meningkatkan. Kita sadar betul. Di masa Natal ini kita renungkan kembali. Supaya ke depan kita ada perubahan betul. Ada peningkatan status. Tidak lagi menjadi hamba. Budak. Bekerja. Tapi menjadi anak. Anak yang punya hak. Dan yakin sekali. Yakin sekali. Kita lihat di situ. Dan jangan juga seperti anak sulung. Selalu di rumah bapak. Bekerja untuk bapak. Taat dengan aturan bapak. Tapi tidak merasa dirinya anak. Bahkan merasa sama seperti pekerja-pekerja yang ada di rumah bapak. Sampai bapaknya tegur. Kamu bersama-sama dengan aku. Tapi kau tidak pernah merasa dirimu sebagai anak. Yang merasa punya hak. Seperti itu tadi. Hak. Karena itu. Gereja ini adalah rumah bapak. Rumah bapak. Secara simbolis. Abhoneo. Artinya secara bayang-bayang. Bayang-bayang. Rumah bapak kita di sorga. Tapi bayang-bayangnya ada di dunia ini. Yaitu gereja. Gereja adalah rumah bapak. Tolong ingat itu. Camkan itu baik-baik. Bagaimana rumah bapak? Sendara di dunia ini contohnya gampang. Rumah bapak, rumah orang tua selamanya akan menjadi rumah anak. Tapi rumah anak belum tentu jadi rumah bapak. Beda sederhana. Sebesar apapun rumah anak tidak pernah menjadi rumah bapak. Rumah bapak. Jadi ini bukan rumah anak-anak. Tapi rumah bapak. Bapak. Jangan salah. Kita anak-anak yang tinggal diam di dalam rumah bapak. Jadi target pengajaran kita di dalam tahun depan ini. Bahwa gereja jadilah sebagai rumah bapak. Gembala sidang adalah bapak secara bayang-bayang. Karena itu saya tidak mau disebut pendeta. Mau disebut abuna. Bapak. Abinum, abana, bapak. Karena ini bayang-bayang. Jadi disitu penting sekali. Bagaimana bisa taat kepada bapak yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak taat dengan bapak yang kelihatan. Coba kita tingkatkan ini. Kita baca dulu. Bagaimana fungsi daripada rumah bapak. Supaya gereja semua dan kita semua membantu menciptakan betul-betul ini Tuhan menjadi rumah bapak. Rumahmu. Rumahmu. Bukan bapak yang numpang. Kita yang tinggal. Gereja itu jadi rumah bapak. Jangan ada yang merasa pemilik. Pounder. Apalagi owner. Itu hanya bayang-bayang organisasi. Tapi rumah bapak. Rumah bapak. Dan kita anak-anak. Rumah bapak itu bagaimana? Ini tegaskan. Menjadikan gereja ini rumah bapak. Kita baca dulu Ephesus pasal 2 ayat 22. Ini menyangkut Ephesus. Konsep Ephesus. Ephesus pasal 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Kita tinggal. Ini tempat kediaman bapak kita. Dan kita tinggal bersama-sama di rumah bapak. Bisa mengatur kita semua. Jemaat sebagai tempat kediaman. Gereja ini sebagai tempat kediaman itu Tuhan. Tuhan diam. Tinggal. Katoi keterion. Katoi keterion dalam bahasa Yunani disebut dengan bahasa lain tabernakl. Dalam kitab imamat sistem lambang dari kemah. Ada ruangan kudus, maha kudus, dan halaman. Di ruangan maha kudus ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan. Tabernakl. Tabernakl. Bahasa lain sekina. Bukan sekina di tenda itu. Bukan. Saudara. Jadi tabut itu Tuhan. Tempat Tuhan hadir. Tempat Tuhan hadir. Nanti kita akan lihat belajar bersama. Di mana aku? Sudah sampai di mana? Masih di halaman? Ruangan kudus? Atau sudah masuk ke dalam ruangan maha kudus? Tidak ada kamar yang tidak bisa dimasuki oleh anak. Nggak ada. Anak bebas. Karena dia punya hak. Jadi orang minta dengan... Anak kan minta dengan bapak. Beda dia minta. Bukan sama dengan pengemis minta-minta. Jangan-jangan doa-doa kita itu. Hanya minta-minta. Peminta. Pengemis. Bukan anak. Kalau itu dia dikasih. Nampak. Itu pengemis. Ngancam lagi. Semoga selamat di jalan. Ada suara ancaman secara halus. Ini rumah bapak. Rumah bapak yang permanen. Tabut Tuhan. Tempat Tuhan bertemu. Bagaimana di rumah bapak ini? Kita berjumpa dengan dia. Kristus adalah tabut Tuhan yang turun ke tengah-tengah dunia ini. Dia yang mempertemukan antara kita dengan bapak. Tidak seorang pun pernah melihat bapak. Kecuali anak yang di pangkuannya. Dialah yang menyatakan bapak. Jadi natal adalah tabut Tuhan yang turun di tengah-tengah dunia. Di gereja kita. Amin. Karena itu pusat ibadah kita untuk berjumpa dengan bapak. Hanya satu nama. Siapa namanya? Yesus. Tidak ada lain. Yesus. Pribadi ini yang menentukan kita. Sambutlah natal itu. Tabut Tuhan yang turun. Disebut apa saja silahkan. Karena dia satu-satunya pengantara. Satu-satunya utusan. Saya ingin jelaskan. Pengantara dan utusan yang kita pakai dalam Alkitab Tidak sama seperti yang dimengerti oleh orang lain. Pengantara artinya Kalau orang lain Dia hanya pengantara. Seperti makelar. Pengantara tidak punya hak penuh. Tidak. Ini penuh. Karena itu pengantara artinya Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Orang yang dapat berjumpa dengan bapak Kecuali melalui Yesus. Itu sebabnya dia. Satu-satunya pengantara. Jangan salah. Dia utusan. Tidak sama. Seperti negara mengutus Utusannya sebagai duta besar di satu negeri. Dia punya kuasa. Tapi kuasanya tidak melebihi dari Yang mengutus. Tidak. Yesus punya kuasa. Sama seperti bapak. Karena dia adalah utusan bapak. Dalam arti Satu-satunya jalan Untuk berjumpa dengan bapak. Menerima bapak. Hanya lewat Yesus. Amin. Ini prinsip. Jadi Kita menggunakan Perantara Pengantara Utusan Dari Tuhan Itu bukan Sama. Malekat juga utusan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Jaga utusan Tuhan. Tidak punya kuasa Lebih daripada yang mengutus. Betul. Tapi Yesus Tidak sama. Dia datang dari Bapak. Sama Kekuasaannya. Karena itu Perhatikan Dosamu Sudah diampuni. Nabi mana yang berani Berkata seperti itu? Tidak sama. Utusan mana yang berani Berkata Dosamu Sudah diampuni. Hanya satu-satunya Siapa namanya? Yesus. Amin. Ini penting sekali. Sampai kita tahu Tidak terombang-ambing Dengan dunia ini. Kita menempatkan diri kita Sebagai Bapak. Karena itu Ayat 14 Ini baru masuk Ayat 14 ya. Sabar. Sudara. Itulah sebabnya Aku sujud Kepada siapa? Bapak. Bapak. Aku sujud Kepada Bapak. Itulah sebabnya Tapi saya lebih suka Menterjemahkan Tautau harin Karena itu Berarti ada dasar lain Itulah sebabnya Tapi saya lebih suka Karena itu Tautau harin Karena itu Seperti sudah Saya uraikan Sebelumnya Kita berdoa Kita beribadah Kita menyembah Kepada Bapak. Bapak. Yesus yang Mempertemukan itu. Proston patera Kepada Bapak. Bapak. Sebab hanya Bisa menyembah Bapak. Menyapa Bapak. Hanya karena Kita diangkat Anak Dan kita diangkat Anak Hanya karena Anaknya Yang menebus Kita. Makanya Yang lain Tidak berani Menyebut Bapak. Karena tidak Ditebus oleh Yesus. Kalau Tuhan Halik langit Dan bumi Penguasa Semesta alam Maha kuasa Sudah belum Rah dan Biasa. Itu namanya Sebutan Formalitas. Sebutan Yang tidak Formalitas adalah Bapak. Sebentar lagi Ada orang Mengharamkan Memanggil Bapak ini. Ya karena Bunda sudah Haramkan Karena Bunda Maria. Kita baca dulu Ephesus Pasal 1 Ayat 3 Ephesus Pasal 1 Ayat 3 Kita lihat Terpujilah Tuhan Yahweh Maksudnya Bapak Terpujilah Yahweh Terpujilah Tuhan Bapak Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Tuhan Kita Yesus Saya ingin Jelaskan sedikit Supaya kita tahu Yesus Anak Yahweh Adalah Bapak Saudara Ini Jangan Saudara Pikir Ranking Bahwa Anak Tidak Mungkin Lebih Daripada Bapak Bukan Ini untuk menunjukkan Satu-satunya Yang keluar Dari Bapak Yang sah Adalah Anak Istilah itu Yang dipakai Anak Dan Bapak Bukan Bapak Lebih tinggi Anak Lebih rendah Anak Kan tidak mungkin Lebih dari Bapak Ini pengajaran Yang keliru Yesus Sama Mulianya Sama Kekalnya Sama Agungnya Dengan Bapak Katakan Amin Ini penting Sekali Ini prinsip Dikatakan Situ Terpucilah Yahweh Elohim Apapun Namanya Kalau Saudara Mau pakai Kata Allah Silahkan Hanya Saya Yang Gak Gitu Karena Saya Takut Ingat Mantan Gitu Kan Ada Tiktok Lagu Ingat Mantan Katanya Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah Mengaruniakan Kepada Kita Tolong Sabung Segala Bekat Rohani Di dalam Sorga Gan Terpoc fluffy Ya Silahk Tidak Naniya Tekstet Kepada